Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini Kembali ke channel Junedifyat Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 sub tema 3 dengan tema 2 untuk kelas 5 SD Ada pun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini Yang pertama adalah menemukan informasi dan kosa kata baru dalam teks bacaan Kemudian yang kedua cara menjaga organ pernafasan Dua materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran ini Oleh karena ini untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Yuk simak dan cermati video ini dengan baik Sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan Materi pertama adalah menemukan informasi dan kosa kata baru dalam teks bacaan Materi ini bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks Nah ini merupakan satu di antara cara menggali dan menemukan informasi yang kita baca dari sebuah teks Selain yang pertama adalah kita membaca dengan seksama Maka ketika menemukan bacaan yang sulit dimengerti, sulit dipahami, sulit digali informasinya Maka solusi kedua adalah dengan menggunakan kalimat tanya atau menggunakan kata tanya untuk menggali informasi tersebut Kata tanya yang biasa kita gunakan adalah mengandung unsur 5W plus 1H Di mana masing-masingnya, kalau kita perhatikan 5W plus 1H itu terdiri dari Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Ini adalah singkatan dari unsur 5W plus 1H Kata tanya apa? Nah biasa yang sering kita temukan itu Informasi yang akan kita dapatkan adalah untuk mengetahui informasi tentang suatu hal Atau benda Jadi kalau kita menggunakan kata tanya Ya tuntutannya adalah untuk mengetahui suatu hal atau suatu benda Kemudian kata tanya di mana Tuntutannya adalah informasi yang kita dapat berkaitan dengan informasi tempat Kemudian kata tanya kapan Menunjukkan atau memberikan informasi tentang waktu Yang keempat kata tanya siapa Ini memberikan kita sebuah informasi tentang pelaku atau tokohnya siapa Yang kelima Yang keempat Yang keempat Eh kelima betul Maaf Mengapa ini menuntut atau memberikan kita sebuah informasi tentang alasan suatu hal Dan yang terakhir yang ke enam adalah bagaimana Ini memberikan kita tentang informasi proses atau penjelasan sesuatu Inilah kata tanya yang sering kita temui atau temukan Bila mana kita membaca suatu teks atau bacaan yang biasanya di bagian bawahnya setelah kita membaca teks tersebut ada beberapa kalimat pertanyaan Dari masing-masing kata tanya ini informasi yang kita akan peroleh berbeda-beda dengan macam-macamnya Mudah-mudahan dari sini kita sudah mengetahui memahami tentang informasi yang akan kita peroleh terkait kata tanya yang biasa digunakan Dan kita juga dapat menemukan dengan mudah akhirnya kalimat informasi atau informasi sendiri yang ada pada teks bacaan yang kita baca Bacalah teks berikut dengan seksama Nah disini ada teks ya kita baca dahulu Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah Sementara asap adalah uap hasil pembakaran Oleh karena itu kabut asap termasuk dalam pencemaran udara Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernafasan atau iritasi mata Hidung dan tenggorokan Untuk mengurangi dampak kabut asap Penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernafasan dan mata Selama beraktifitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap Nah disini sudah kita baca ya barusan Berdasarkan teks yang ada pada slide ini Mudah-mudahan langsung kita bisa pahami hanya dengan sekali baca saja Berdasarkan teks tersebut yang barusan kita baca Kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan beberapa kalimat tanya Seperti berikut Pertama dengan kalimat tanya Kata tanya apa Nah pertanyaan yang tepat dari bacaan yang kita baca tadi Apa yang dimaksud dengan kabut asap Nah kalau tadi sempat kita sudah baca ada pengertian tentang kabut asap Maka jawabannya tuntutannya disini adalah Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu Jadi ketika membuat kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya yang ada Usahakan jawabannya ya Dari pertanyaan yang kita buat ada pada bacaan atau teksnya Jangan sampai kita bikin pertanyaan tidak ada jawabannya Berarti itu pertanyaan yang salah Kemudian yang kedua Siapa Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap Maka jawabannya adalah warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap Ini juga ada pada teks yang kita baca tadi Kemudian yang terakhir ya Ini hanya contoh ya Tiga contoh soal Kalau kamu ingin membuat lebih dari tiga silahkan saja sesuai dengan perintah yang pak guru atau ibu guru kamu berikan Kemudian bagaimana kalimat tanyanya adalah Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia Jawabannya adalah kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk menindungi pertama pernapasan Nah mudah-mudahan dari sini sudah terbayang terpikirkan dan akhirnya kita dapat memahami ya Ketika membuat kalimat tanya yang diperintahkan oleh pak guru dan ibu guru kamu di sekolah Kosa katanya yang dapat kita tarik Nah yang dapat kita ambil ya Ketika kita membaca tadi ya kabut asap Yang pertama adalah kabut Kemudian Kondensasi Kemudian asap Pencemaran Dampak Iritasi Dan kawasan Ini adalah kosa kata baru Yang bisa kita tarik Kita ambil setiap katanya Yang ada pada teks bacaannya Mudah ya Mudah-mudahan bisa dalam memahami Benar-benar Hingga sempurna pemahaman kamu Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua Yaitu cara menjaga organ penapasan Materi ini bersumber pada muatan ilmu pengetahuan alam Dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 Nah disini ada gambar ya Jelas gambarnya ada Sebuah jalanan Di perkotaan ya Yang di sampingnya ada gedung-gedung bertingkat Perkantoran bisa jadi dan lain-lain Seorang anak kecil sedang melalui Jalan di Trotoa Disini ada asap yang mebul ya Yang keluar dari kendaraan itu sendiri Cara untuk menjaga organ penapasan Ini penting nih buat kita Dan harus kita amalkan ya Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita ingin menjaga organ penapasan kita Langkah pertama adalah Menggunakan masker pada saat berada di daerah yang mengalami tungcemaran udara Nah jadi kemana-mana Selain kondisi saat ini sedang pandemi Atau tidak sebenarnya Maka menggunakan masker adalah alternatif Yang harus kita lakukan Yang pertama harus kita jalani ketika kita berada di daerah pencumaran udaranya Yang kotor Nah seperti anak ini ya Dicontohkan menggunakan masker Ketika dia berjalan di trotoar yang banyak sekali pencumaran udaranya Kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan Nah ini juga penting nih buat kita nih Mandinya Kemudian cuci tangan ketika ingin makan dan lain-lain Yang ketiga adalah menanam pohon di lingkungan sekitar Jadi kalau dilihat gambar ini kan tidak ada pohon ya Jadi udara yang kotor Udara yang keluar dari asap kendaraan tidak langsung terhirup ya Diambil oleh pohon Maka butuh tanaman untuk mengurangi jenis polusi yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor ini Tiga hal ini ya Nah ini baru tiga hal Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya Masih melanjutkan dari cara menjaga organ penapasan Kemudian yang keempat adalah berolahraga secara teratur Nah ini juga penting buat tubuh kita dengan olahraga yang teratur Maka tubuh kita akan menjadi bugar Yang akhirnya sehat Kemudian kuat terhadap penyakit yang berada di sekitar kita Yang kelima Mengonsumsi makan makanan yang bergizi dan cukup minum air Nah ini penting juga untuk Gaya tahan tubuh kita nih dengan makanan yang bergizi Nah kalau cukup air ini penting juga ketika Pencemarannya itu sudah masuk dalam tenggorokan Maka dengan meminum air itu Udara-udara kotor yang sudah masuk di tenggorokan akan Turun ke lambung kita yang akhirnya dimusnahkan oleh asam lambung yang kita miliki Penam adalah gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersihin Jadi ketika bersihin etikanya Dimanapun kita berada Baik di rumah, di sekolah maupun lingkungan sekitar kita Ketika kita bersihin Harus kita tutup mulut dan hidung Agar tidak menularkan jika kita posisinya sedang sakit kepada orang lain Enam hal ini mudah-mudahan bisa kita terapkan Bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Sehingga organ penapasan kita menjadi organ penapasan yang Baik-baik saja Tidak merongrong, tidak sakit Yang akhirnya merubikan diri kita sendiri Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Silakan kamu menjawab soal latihan berikut terdiri dari 4 soal dan soal ini Diambil dari pembelajaran kita saat ini Selamat mengerjakan, selamat mencoba Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya Dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta Atau menerima bantuan dari orang lain Semoga sukses dalam menjawabnya Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 1 Sub tema 3 di tema 2 kelas 5 SD yang dapat saya berikan Mudah-mudahan kamu setelah menonton video ini Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh